Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 7 jet tempur milik TNI AU jika ditambah dengan pesawat Travalle. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, TNI Angkatan Udara atau TNI AU telah menggunakan beberapa jenis jet tempur untuk menjaga kedaulatan udara dan mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia telah melaksanakan kontrak efektif untuk pembelian jet tempur baru dari Perancis yakni Dasaur Travalle. Jika nanti jet tempur Travalle sudah tiba di Indonesia, maka kekuatan tempur TNI AU tentunya akan bertambah dan akan merubah daftar jet tempur milik TNI AU. Berikut 7 jet tempur milik TNI AU jika ditambah dengan pesawat Travalle. Pesawat Travalle adalah produksi dari perusahaan pembuatan pesawat asap Perancis Dasaur Aviation. Pesawat ini merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang dirancang untuk berbagai peran dalam pertempuran udara dan operasi serangan udara. TNI AU menyenangkan minatnya untuk mengakuisisi pesawat Travalle sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara. Jika Indonesia memutuskan untuk membeli Travalle, pesawat ini kemungkinan akan digunakan dalam berbagai peran termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, dan dukungan udara dekat. Salah satu fitur utama Travalle adalah kemampuan multi-roll yang kuat. Pesawat ini dirancang untuk menjalankan berbagai jenis misi termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, serangan permukaan, pengintaian, dan pertempuran elektronik. Travalle dilengkapi dengan sistem apionik canggih termasuk radar AESA atau Active Electronical Scan RI, sistem pertahanan elektronik, dan kemampuan mengoperasikan berbagai senjata, termasuk udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat ini memiliki manuperabilitas yang baik dengan kemampuan melakukan gerakan akrobatik dan taktik udara yang rumit. 6. IMB-314 Super Tucano Pesawat Super Tucano adalah produksi dari perusahaan pembuatan pesawat asap Brasis, IMBRA Air. Dikenal juga dengan kode ALX atau A29, pesawat ini dilancang untuk peran serangan ringan, pelatihan tempur, dan dukungan udara dekat. TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat Super Tucano untuk peran dukungan udara dekat dan serangan ringan. Pesawat ini digunakan dalam misi dukungan udara bagi pasukan darat dan operasi penegakan hukum. Super Tucano digunakan untuk operasi latihan, patroli udara, serta operasi taktis di wilayah yang memerlukan dukungan udara yang efektif. Super Tucano adalah pesawat yang dirancang untuk misi dukungan udara dekat dan serangan udara ringan. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis senjata termasuk bom, roket, dan senjata mesin, serta dilengkapi dengan sistem pengintaian. Pesawat ini memiliki performa yang baik di medan rendah dan daya tahan yang tinggi, menjadikannya cocok untuk operasi di daerah terpencil atau medan perang yang sulit. 5. Hawk 200 Pesawat Hawk 200 adalah varian dari keluarga pesawat lati dasar by system Hawk yang dikembangkan oleh perusahaan asal Inggris by system. TNI Angkatan Udara Indonesia mengoperasikan varian Hawk 200 yang dikenal dengan sebutan Hawk 209. Pesawat ini digunakan untuk melatih pilot, serta memiliki kemampuan tempur yang mendasar. Hawk 209 digunakan dalam pelatihan pilot, pengembangan keterampilan tempur, dan operasi latihan militer. Hawk 200 awalnya dirancang sebagai pesawat latih untuk melatih pilot dan taktik udara ke udara dan udara ke darat. Namun, pesawat ini juga dapat diubah menjadi pesawat tempur ringan dengan kemampuan tempur dasar. Hawk 200 dapat dilengkapi dengan berbagai senjata dan sistem apionik termasuk radar, sistem navigasi, serta kemampuan membawa senjata udara ke udara dan udara ke darat. Meskipun tidak se-agresif beberapa pesawat tempur lainnya, Hawk 200 tetap memiliki manuprabilitas yang baik, serta yang penting untuk latihan dan taktik udara. 4. KAI T-50 Golden Eagle KAI T-50 Golden Eagle adalah pesawat latih tempur yang dikembangkan oleh perusahaan Korean Aerospace Industry bersama dengan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. TNI Angkatan Udara Indonesia mengoperasikan varian T-50i yang merupakan versi ekspor dari T-50. Pesawat ini digunakan untuk melatih pilot, serta memiliki kemampuan tempur yang mendasar. T-50i digunakan dalam pelatihan pilot, pengembangan keterampilan tempur, dan operasi latihan militer. T-50 didesain untuk memberikan pelatihan pilot yang efektif dalam taktik udara ke udara dan udara ke darat. Selain itu, pesawat ini juga dapat diubah menjadi pesawat tempur ringan dengan kemampuan tempur dasar. T-50 memiliki performa manuprabilitas yang baik, mirip dengan pesawat tempur generasi keempat. Ini memungkinkan latihan dalam manuprabilitas yang lumit dan taktik udara yang lebih realitis. T-50 dapat dilengkapi dengan berbagai senjata dan sistem apionik, termasuk radar, sistem pengintai, dan kemampuan senjata udara ke udara atau udara ke darat. 3. Sukhoi Su-30 Sukhoi Su-30 adalah varian lanjut dari pesawat tempur Sukhoi Su-27 yang dikembangkan oleh Bureau Design Penerbangan Sukhoi dari Rusia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Su-27 dalam berbagai jenis misi tempur. TNI Angkatan Udara Indonesia telah mengoperasikan varian Su-30MK dan Su-30MK2. Su-30MK2 memiliki kemampuan lebih lanjut dalam berbagai jenis tugas, termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, dukungan udara dekat, dan serangan permukaan. Su-30 juga mewarisi kemampuan manuperabilitas tinggi dari Su-27, termasuk sistem depektor dorong yang memungkinkan kontrol yang lebih baik atas arah dorong mesin, memungkinkan gerakan akrobatik, dan manuper yang komplek. Salah satu fitur utama Su-30 adalah kemampuannya sebagai pesawat multi-roll. Pesawat ini dirancang untuk melaksanakan berbagai jenis tugas, termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, dukungan udara dekat, dan penyerangan permukaan. 2. Sukhoi Su-27 Pesawat tempur Sukhoi Su-27 adalah hasil pengembangan oleh Biro Desain Penerbangan Sukhoi dari Uni Soviet. Tujuannya adalah menciptakan pesawat tempur generasi keempat yang mampu bersaing dengan pesawat tempur barat pada waktu itu. TNI Angkatan Udara telah mengoperasikan pesawat Su-27 dan varian lebih majunya seperti Su-30MK. Mereka digunakan untuk menjaga keamanan udara nasional dan berpartisipasi dalam latihan militer serta operasi penegakan hukum. Salah satu ciri khas utama Su-27 adalah manuperabilitas yang luar biasa. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem pektor dorong yang memungkinkan kontrol yang lebih baik atas arah dorong mesin, memungkinkan manuper yang ekstrim dengan gerakan akrobatif yang rumit. Su-27 dirancang untuk pertempuran udara dan memiliki kemampuan superioritas udara yang kuat. Pesawat ini memiliki radar canggih yang memungkinkan mendeteksi dan melacak target dalam jangkauan yang luas serta senjata udara ke udara jarak jauh. 1. F-16 Paik Ting Palkon Pesawat F-16 Paik Ting Palkon adalah salah satu pesawat tempur paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. TNI Angkatan Udara Indonesia telah menggunakan pesawat F-16 dalam berbagai tugas termasuk patroli udara, latihan militer, dan operasi penegakan hukum. Pesawat F-16 menjadi salah satu tulang punggung armada tempur TNI AU dan berkontribusi dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Pesawat ini menggunakan mesin turbo pen yang memberikan kecepatan dan daya dorong tinggi, memungkinkan pesawat untuk mencapai kecepatan supersonik. F-16 dikenal karena kemampuannya dalam manuperabilitas tinggi yang memungkinkan pesawat ini melakukan gerakan akrobatik dan perubahan arah yang cepat. F-16 dapat membawa beragam jenis senjata termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, bom pandu presisi, serta meriam. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai tugas seperti pertahanan udara, serangan udara ke darat, dan serangan permukaan. Oke, itulah dia pembahasan tentang 7 jet tempur milik TNI AU jika ditambah dengan pesawat Rafale. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. sub indo by broth3rmax